Halo semua, selamat datang di layar kaca. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang mungkin sebagian dari kalian tahu, tapi ada banyak juga yang kurang tahu mengenai film ini. Nah, film ini berjudul The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn. Saya mengetahui adanya film ini karena dulu saya pernah memainkan gamenya di HP BB saya. Mungkin kalian juga pernah memainkan gamenya. Jadi, film ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Tintin ingin mencari harta karun yang hilang di dasar laut. Namun tidak semudah itu dia melakukannya. Dia harus berhadapan dengan kelompok perampok yang akan menyalahgunakan harta karun tersebut. Maka dari itu, daripada makin penasaran, kita langsung saja ceritakan dan inilah The Adventures of Tintin. Film dibuka dengan Tintin yang sedang dilukis oleh pelukis. Tiba-tiba anjingnya yang bernama Snowy melihat sesuatu yang mengejutkan. Karena dia melihat ada orang yang mencopet dengan sangat cepat dan handal. Karena tidak ingin kehilangan jejak, dia pun mengikutinya. Di saat lukisannya selesai, Tintin langsung mencari Snowy. Saat menemukannya, dia juga melihat hal yang indah di cermin. Hal indah itu adalah miniatur kapal laut perang yang bernama Unicorn. Karena tertarik memilikinya, Tintin pun membeli kapal itu. Tidak lama kemudian, seseorang datang dan ingin membeli kapal yang Tintin beli. Tapi Tintin menolak. Pria itu juga memperingatinya untuk membuang kapal itu kalau tidak ingin ada masalah. Kemudian muncul lagi pria berewok yang ingin membeli kapal itu juga dari Tintin. Tapi Tintin tetap menolak apapun tawarannya. Tintin pun kembali ke apartemennya dan ingin memeriksa apa yang disembunyikan oleh miniatur kapal itu. Sampai-sampai banyak sekali orang yang menginginkannya. Di sini juga kita diberitahu bahwa Tintin adalah seorang jurnalis yang selalu berhasil membongkar aksi-aksi kejahatan yang akhirnya berhasil dihentikan. Di saat menemukan kaca pembesar, dia dikejutkan oleh kucing yang masuk yang membuat Snowy mengejarnya dan membuat kapal itu jatuh dan ada yang patah. Tiba-tiba ada benda yang keluar dari lubang tiang kapal dan masuk ke kolong laci. Snowy yang ingin mengambilnya tidak dapat menjangkau benda itu. Kemudian Tintin ingin pergi ke perpustakaan untuk mengetahui sejarah kapal itu. Di sana, dia menemukan informasi bahwa pelayaran kapal unicorn terakhir yang dipimpin oleh Sir Francis Haddock telah gagal karena di perjalanan mereka semua diserang oleh perompak. Namun Francis dapat selamat dari serangan tersebut dan pada akhirnya kapal itu tenggelam dengan muatan-muatan yang dibawa. Pertanyaannya adalah muatan apa yang dibawa unicorn sampai-sampai ingin dirampok. Hal itulah yang menjadi misteri yang tak terpecahkan. Saat Tintin pulang, kapalnya ternyata telah dicuri. Dia pun mendatangi Puri atau kita sebut saja mansion ya. Nah, mansion ini adalah mansion lamanya keluarga Haddock. Tintin masuk ke dalam lewat jendela. Di dalam sana, dia menemukan kapal yang dicuri itu. Tapi tiba-tiba, dia diketok kepalanya. Saat terbangun, pria brewok di awal tadi memberitahu bahwa kapal itu bukan milik Tintin. Tapi Tintin tetap yakin itu miliknya. Setelah sadar tiang kapalnya tidak rusak, Tintin pun mengembalikannya karena memang bukan miliknya. Tapi Tintin bingung, kenapa Francis membuat kapal yang sama persis tapi masih ada orang yang ingin memilikinya meskipun dia sudah punya satu. Dia penasaran apa yang disembunyikan kapal itu dan ingin tahu jawabannya. Kita juga diberitahu bahwa si brewok ini bernama Syakarin. Namanya emang sulit ya, jadi kita ubah saja jadi Karin. Saat pulang, dia menemukan bahwa tempatnya hancur berantakan. Kemudian Snowy memberitahunya bahwa ada sebuah benda yang jatuh ke kolong laci. Tintin pun menyadari bahwa benda gulungan ini yang mereka cari. Di dalam gulungan itu tertulis sebuah puisi yang Tintin masih belum paham artinya. Tintin juga menyadari kalau mereka akan kembali untuk mencari gulungan itu. Dia juga kedatangan seorang pria di awal film itu yang memberitahu bahwa musuh akan membunuh siapa saja demi gulungan itu. Tintin yang menanyakan siapa musuhnya, tiba-tiba tembakan pun diluncurkan ke arah pintu dan membuat pria di luar itu sekarat. Sebelum mati, pria itu memberi kode kepada Tintin di koran dengan darahnya. Polisi yang datang memberitahu bahwa pria itu adalah agen juga. Lalu Tintin menulis kode-kode yang diberikan di koran dan membentukkan sebuah kata bernama Karabujan. Polisi pun mengambil bukti koran itu untuk dianalisa. Tiba-tiba, pencopet di awal film itu mulai beraksi lagi dan dia ternyata tertipu dengan trik si polisi. Alhasil, dia mencoba kabur dan menabrak Tintin. Tintin tidak sadar itu pencopet. Setelah sadar, dia kehilangan dompetnya yang berisi gulungan puisi itu. Dia pun mengejarnya, tapi pencopet itu berhasil lolos. Polisi pun akan membantu Tintin untuk menemukan dompetnya kembali. Tintin kaget karena katanya dia memesan paket. Tapi padahal, Tintin lah yang akan dipaketkan ke Karabujan. Snowy yang terpisah dengan Tintin berusaha mengejar mereka. Tintin yang dikurung di kapal langsung ditanya oleh Karin di mana gulungan itu. Tapi Tintin mengatakan bahwa dia tidak memilikinya. Sampai pada akhirnya, Snowy berhasil menyutup masuk ke kapal dan membebaskan ikatan Tintin. Tintin melakukan cara untuk keluar dari ruangan itu dengan menggunakan tali dan kayu untuk naik ke ruangan lain. Anak buah Karin yang menyadari itu langsung membuat ledakan kepada pintu karena dikunci dari dalam. Setelah pintu terbuka, kru kapal itu menyuruh untuk mencari Tintin. Tintin yang berhasil masuk ke ruangan atas dikejutkan oleh pria tua yang mabuk. Ternyata pria tua ini adalah kapten kapal, tapi dikurung oleh Karin dan diambil alih kapalnya. Kapten itu mengira dia dikunci, padahal mah gak sama sekali. Tintin mengenalin dirinya, lalu kapten juga mengenalin dirinya yang bernama Hedok. Yap, dia ternyata adalah keturunan Francis. Hedok bertanya kenapa kapal unicorn ini bisa diketahui oleh Tintin. Hedok juga mengatakan bahwa ketika kakeknya menceritakan kejadian saat dirampok, dia sangat sedih yang membuat dia ingin mabuk dan lupa ingatan dengan apa yang diceritakan kakeknya. Dia juga berkata bahwa Hedok memiliki tiga putra dan seluruh keturunannya telah meninggal kecuali dirinya. Tintin yang menyadari bahwa di dalam puisi itu ada kata tiga saudara dan tiga kapal, menyatakan bahwa Francis membuat tiga kapal untuk tiga putranya, yang itu berarti Karin sedang mencari gulungan dari kapal ketiganya. Mereka pun berencana untuk kabur menggunakan skoci, tapi sebelum itu Tintin ingin masuk ke ruangan radio. Tintin mendengar bahwa si burung bulbul dari Milan telah sampai di tujuan. Untuk menceritakan lebih lanjut, dia nekat masuk ke dalam. Dia menemukan info bahwa kapal ketiga itu ada di Maroko. Saat dia mencoba mengirim kode sandi, dia didetangin kru kapal dan berusaha kabur dari mereka menggunakan skoci. Kru kapal langsung berusaha membunuh mereka dengan menabrakkan kapal ke skoci. Ternyata skoci yang diturunkan tadi ada dua dan itu membuat mereka selamat, sedangkan kru kapal salah menabrak skoci. Karin menyadari bahwa skoci tadi hanya umpan dan mereka tahu tujuan dia. Karin juga memerintahkan krunya untuk mencari mereka. Tintin yang telah menjauh dari kapal memberitahu headdog bahwa kapal ketiga ada di istana Maroko. Dan Karin mencoba untuk mencurinya apapun caranya. Si burung bulbul itu mungkin cukup untuk dimanfaatkan Karin, tapi Karin butuh headdog karena hanya keluarga headdog yang dapat memecahkan misteri kapal unicorn ini. Namun headdog malah tidak tahu apa-apa soal itu. Di sisi lain, dua polisi itu berhasil menangkap si pencopet dan mengajaknya ngobrol kenapa dia mencopet. Dan ternyata dia mengalami gengguan jiwa yang tidak bisa menahan diri untuk mencuri yang disebut kleptomaniac. Akhirnya polisi itu menemukan dompetnya Tintin. Kembali ke Tintin, headdog yang kedinginan malah membuat api unggun di sekoci yang membuat mereka harus membalikkan sekoci. Headdog sangat frustasi karena dia tidak akan seperti Francis, yaitu moyangnya. Tiba-tiba anak buah Karin memburu mereka pakai pesawat dan menembak mereka. Untungnya plot armor digunakan kepada Tintin, sehingga tembakan pesawat itu tidak ada satupun yang kena. Dan malah Tintin dengan satu tembakan mampu membuat pesawat itu hilang kendali. Setelah itu, Tintin pun menangkap mereka. Lalu Tintin mencoba untuk menerbangkan pesawatnya ke Maroko. Namun saat di perjalanan, mereka berhadapan dengan cuaca yang buruk di udara. Dan bensinnya pun habis. Jadi Tintin menyuruh headdog untuk memasukkan alkohol ke dalam tangki bensin. Tapi karena alkoholnya setelah diminum, jadinya dia menggunakan sendawanya untuk mengisi bensin. Agak aneh sih memang. Dan ternyata mereka berada di padang pasir. Lalu pesawat pun terjatuh yang membuat Tintin pingsan dan hampir terkena baling-baling pesawat. Untungnya headdog menyelamatkannya. Mereka pun harus menempuh jalan yang tidak menentu di padang pasir yang luas itu. Headdog pun berhalusinasi sambil menceritakan tentang kakek moyang, yaitu Francis. Jadi dulunya, Francis ini sedang berlayar dengan membawa barang-barang berharga. Dan tentu saja kapal ini diincar oleh para perompak. Para anggota kapal termasuk Francis berusaha melindungi kapalnya. Tapi tiba-tiba Francis melihat seseorang yang mungkin jadi lawannya. Tapi headdog berhenti cerita karena lupa dan kekurangan air. Malam harinya, ada dua orang yang menyelamatkan mereka berdua karena pingsan. Ternyata, mereka diselamatkan oleh tentara dari post-Afgar. Pokoknya, mereka tentara yang ada di padang pasir lah gitu ya. Saat Tintin menemui headdog, headdog tidak ingat siapa Tintin dan kapal unicorn. Untungnya, Snowy memberikan alkohol kepadanya yang membuat dia sadar dan lanjut menceritakan kisah Francis. Ternyata Francis melawan seorang rakam atau ketua perompak itulah ya. Ternyata, ketua itu mengetahui kalau Francis membawa muatan yang berharga. Jadi Francis memberitahunya dengan terpaksa. Tapi ketua itu tidak menemukan muatan yang berharga itu dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh awak kapal Francis. Saat Francis diikat, dia berhasil keluar. Dia membawa pedang ke ruangan bubuk Matthew dan peluru. Lalu membuat jalur Matthew untuk dibakar. Saat ketahuan, dia pun langsung memulai membakar Matthew itu dan langsung memperambat. Meskipun telah berkali-kali ketua perompak mencegah agar tidak meledak kapal itu. Tapi kapal itu berhasil meledak dan Francis berhasil keluar juga dari sana. Dan kapal unicorn itu tenggelam. Hedok juga menyadari bahwa Karin adalah keturunan dari ketua perompak itu. Makanya Karin mengincar Hedok untuk membantunya mencari harta karun yang terkubur di laut di dalam kapal unicorn. Makanya Karin juga menginginkan gulungan terakhir untuk dapat menemukan petunjuk ke tempat harta karun Francis. Mereka berdua pun sampai di Maroko. Begitu juga dengan Karin. Tiba-tiba, mereka diikuti oleh dua orang yang ternyata orang itu adalah polisi di awal sebelumnya. Dan mereka mengembalikan dompet yang dicuri yang di dalamnya terdapat surat dari gulungan. Nah, di Maroko ini ada si burung bulbul yang suaranya sangat lantang sekali. Dan Karin ternyata memanfaatkan suaranya untuk memecahkan kaca yang menyimpan kapal unicorn terakhir. Karena kaca itu anti peluru, makanya dia gunakan suara si burung bulbul. Haddock tidak tahan dengan suaranya yang membuat dia keluar dan dipukul oleh bawahan Karin dan mencuri gulungannya. Karin ternyata mengawasi dari balkon dan berencana menyuruh burungnya untuk mengambil kapal setelah kacanya pecah. Dan benar saja, saat pecah, burung itu langsung mengambil kapal itu. Karin pun memfitnah bahwa mereka yang mencuri kapal. Mereka pun berusaha kabur sekaligus mengajar gulungan tintin dan gulungan yang baru saja dicuri. Ya, pengajaran ini benar-benar memakan waktu yang lumayan lama, tapi kalau lihat filmnya, kalian pasti menikmatinya. Pokoknya singkat cerita nih ya, mereka gagal mendapatkan ketiga gulungan yang dicuri Karin. Tintin merasa frustasi karena dia tidak bisa menghentikan Karin. Untungnya, Hedok memberikan nasihat kepadanya yang membuat tintin mengingat sesuatu tentang sinyal. Jadi tintin pernah mengirim radio ke Karabujan menggunakan kapal Karin dan mengetahui frekuensi radio itu. Yang itu berarti, tintin tinggal berkomunikasi dengan radio itu untuk mengetahui Karin pergi kemana. Ternyata, Karin kembali ke kota semula dan akan pulang. Tiba-tiba mobil itu diangkat oleh benda yang dikendalikan oleh Hedok. Saat Karin dikepung, bawahan Karin mengganggu Hedok, namun Hedok berhasil mengatasinya. Karin yang keluar dari mobil juga menggunakan alat untuk melawan Hedok. Singkat cerita, Hedok berhasil dijatuhkan, tapi mereka berlanjut untuk berkelahi. Hedok pun melemparnya dengan botol alkohol yang membuat Karin mengancam akan membakar ketiga gulungan. Untungnya, tintin berhasil mengambilnya. Jadi Hedok memukulnya ke laut dan Karin berhasil ditangkap oleh polisi. Akhirnya, saat filmen digabung, surat itu membuat sebuah koordinat yang menunjukkan lokasi harta karun. Mereka pun langsung menuju lokasi harta karun itu. Dan ternyata, lokasinya berada di mansionnya keluarga Hedok di awal film. Mereka pun menuju ruangan bawah tanah yang diduga tempat harta karun itu. Dan mereka pun akhirnya menemukannya. Tapi mereka bingung di mana hartanya. Hedok juga menyadari kalau di globe ada suatu pulau yang tidak seharusnya ada. Akhirnya, tintin menyadari kalau ternyata hanya Hedok yang mengenal lautan lah yang dapat mencahkan teka-tekinya. Dia pun menekan sebuah tombol yang membuka globe itu. Yang ternyata, di dalamnya terdapat harta karun yang dicari. Eh tapi, tapi nih, sebenarnya harta karunnya masih ada sebanyak 400 emas di dasar laut yang Francis simpan lokasinya di dasar globe tadi. Mereka pun berencana untuk berpetualang ke sana dan cerita pun berakhir. Oke guys, jadi begitulah kisah dari The Adventures of Tintin. Gimana, seru gak? Ya, menurut saya sih seru-seru aja sih ya. Meskipun emang ceritanya kayak alur maju mundur gitu. Dan anehnya juga, kenapa Tintin ikut campur gitu kan ya? Padahalkan yang punya hak mendapatkan harta karun itu si Hedok ya. Dan si Karin ingin merampoknya, juga kan urusannya si Hedok gitu kan ya. Nah, walaupun si Hedok gak peduli ke harta karunnya, emangnya si Karin ini bakal menyalahgunakan harta karun itu? Belum jelas juga sih ya. Mungkin disini Tintin ingin membantu mendapatkan apa yang menjadi haknya si Hedok mungkin ya gitu ya. Makanya dia ikut campur. Well, untuk cerita dan grafik sudah bagus banget sih ini film ya. Untuk lebih serunya lagi, kalian mending nonton langsung filmnya ya. Oke, segitu dulu dari saya. Jaga kesempatan kalian semuanya ya. Dan salam film.